selamat menikmati yaitu yang pertama kalian harus baca dulu judul bukunya ini mengenai apa yaitu komik pemengkuhan budi pekerti nah setelah itu kalian beralih kepada buku panduan nah ini adalah buku panduannya daftar tajuk sojek dan ini adalah DW Decimal Classification kalian harus memiliki dua buku panduan ini tadi judul bukunya adalah komik maka kalian cari di buku daftar tajuk sojek ini mengenai komik nah ini seperti kamus sudah berutan A sampai Z nah biar lebih mudah sudah saya lipat saya tandai biar lebih gampang tidak lama lagi mencarinya nah disini buruk K semua nah KKK nah disini ada komik 741.5 nah setelah itu tidak cukup disitu saja kalian harus memastikannya lagi di DW Decimal Classification di DW Decimal Classification ini ada 10 kelas dari kelas 00 sampai dengan 900 nah tadi kita berada di klasifikasi 741.5 yaitu kelas 700 kesenian dan rekreasi nah disini sudah saya tandai biar lebih cepat nah sudah saya lipat nah ini dia 741 mengenai seni lukis dan lukisan tapi tidak cukup disitu saja kita harus lihat disesifikasinya tadi 741.5 kita lihat 741.5 sudah ditandai yaitu mengenai kartun karikatur dan komik berarti sudah benar dan pas baru siap bisa kita kita pastikan kalau mengenai komik itu yaitu klasifikasi 741.5 nah setelah itu yang date itu adalah menentukan 3 huruf pertama dari nama pengarah 3 huruf pertama dari nama pengarah itu kita cari namanya biasanya ada di ini di sampul buku ini nah ini dia ada ada 3 nama pengarah dede abu abdu rohman muhammad isan dan pandu darma nah yang di kita ambil disini yaitu 3 huruf pertama dari nama pengarah yaitu date dd date ya nah disini date nah k itu adalah huruf pertama dari judul buku nah kita perhatikan judul bukunya itu mengenai komik penumbuhan budi pekerti nah huruf pertamanya berarti K nah kita tulis disini K kita ketikkan disini Raka yang 4 ini adalah jumlah dari buku dengan judul yang sama disini berarti kalau misalnya kita buat disini 4 berarti kita harus mempunyai buku itu sebanyak 4 dengan judul yang sama 1 2 3 4 nah ini label buku sebelum saya tempel di punggung buku nah setelah ditempel di punggung buku seperti ini bentuknya 7 4 1 1 5 D K dan 4 nah jadi ini harus ditempel 3 cm dari bawah buku jadi saat penyusunan di rak lemari diharapi ini sudah standarnya nah sekian penjelasan dari saya cara membuat klasifikasi buku atau label bukunya jangan lupa like subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya sekian dan terima kasih bye 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 selamat menikmati